Nah, Ketua MKMK Jimli Asidiki akhirnya pada waktu itu memutuskan bahwa Anwar Usman ini dinyatakan melanggar kode etik berat sebagai hakim MK dan jabatan dia sebagai Ketua MK itu dicopot. Suhartoyo resmi dilantik jadi Cetua Mahkamah Konstitusi yang baru nih. Nah, doi ini ngegantiin Anwar Usman yang tadi yang ngejabat sebagai Ketua MK, tapi diberhentikan karena dimilai melanggar kode etik soal putusan Capres dan Capres yang kontroversial itu. Terima kasih.